Badan Intelijen Negara Daerah Kepurauan Riau terus menggesa percepatan vaksinasi untuk pelajar dan masyarakat umum. Khusus vaksinasi pelajar, Binda Kepri menargetkan bulan Oktober vaksinasi mencapai 100%. Mengejar target vaksinasi untuk pelajar, Binda Kepri terus memberikan pelayanan vaksinasi pada anak usia 12 hingga 18 tahun. Percepatan vaksinasi untuk pelajar juga dikarenakan adanya program sekolah tatap muka untuk siswa dan pelajar. Menurut Kabak Ops Binda Kepri, percepatan pemberian vaksinasi pada pelajar sesuai arahan Presiden melalui Kepala BIN Pusat Jenderal Budi Gunawan. Vaksinasi tahap lanjutan atau tahap kedua untuk para santri dan santriwati ini bertempat di Man 1 Batak. Sebanyak 1.060 pelajar mendapatkan vaksinasi lanjutan. Total pelajar di Kepri berjumlah 207.663 orang. Saat ini yang sudah divaksin 19.395 pelajar atau sudah mencapai 57,1% untuk Kepri dan 80% pelajar untuk Batam sudah mendapatkan vaksinasi. Dengan jumlah tersebut, vaksinasi akan terus dilakukan untuk 89.268 pelajar di Kepri. Sasaran vaksinasi dilakukan di Mainland dan Interland. Percepatan vaksinasi ini juga bertujuan agar para pelajar bisa secepatnya melaksanakan belajar tatap muka. Kepri sudah melaksanakan vaksinasi terhadap pelajar sebanyak 19.366 orang. Walaupun untuk persentase seluruh Provinsi Kulauan Riau, kita sudah mencapai 57,01% atau sebanyak 118.395 pelajar. Kekurangan vaksinasi pelajar ini untuk mencapai 100% adalah 89.268 orang atau 42,99% dari total 207.663 pelajar yang ada di Kepri. Pindahirah Kepri juga menerapkan sistem jemput bola dengan melaksanakan vaksinasi ke masyarakat Interland. Tidak hanya vaksinasi, Pindah Kepri juga membagikan sembako kepada masyarakat. Dari Batam, Gusti Yinusa, AINews, melaporkan.